Sobat Survivor selamat sore dari rumah Bang Yusran selalu ada perkembangan dari rumah Bang Yusran atas inisiatif beliau sendiri dari sense of ownershipnya berhasil terbangun dengan sangat baik jadi beliau terus melihat bagian-bagian penting dari rumah Bang Yusran atas saran dari kita juga salah satunya adalah polybag yang kita sudah support dan saat ini sudah dipersiapkan begitu cantik di depan rumahnya cuma mungkin tantangannya saat ini adalah ayam peliharaan Bang Yusran jadi tadi kita cukup panjang berdiskusi terkait bagaimana supaya ayam Bang Yusran ini tetap terawat dengan baik tapi tidak perlu harus berkeliaran di sekitar rumahnya jadi kemungkinan nanti kita akan buat kandang sistem baterai atau kandang semi free range ya jadi di belakang sana nanti kita akan membuatkan kandangnya Bang Yusran hari ini bersemangat sekali karena ternyata Bang Yusran juga akan menanam padi waduh luar biasa berkolaborasi dengan Bapak Leo beliau disini akan menanam padi di sebelah sini Sobat Survivor jadi sudah mulai dibersihkan sama Bang Yusran untuk di belakang ini karena ini cukup basah ya sebelah sini ya jadi terpikir Bang Yusran untuk membuat menanam padi jadi padi merah yang cukup kuat itu dari lokasi transmigrasi kemungkinan akan ditanam ke sana nanti lalu kemudian disini 4x6 ini nanti akan dibuatkan kandang ayam semi terbuka jadi ayam-ayam ini tidak berkeliaran disini karena polybag-polybag yang sudah dipersiapkan nanti tentu akan sangat berpengaruh dengan perkembangan tanaman Bang Yusran jadi pertahanan satu persatu tugas Bang Yusran selesai dan bisa menikmati hidup yang lebih nyaman di tanah Bang Yusran sendiri rumah Bang Yusran sendiri jadi salah satu proyek yang dikerjakan hari ini adalah membuat apa namanya halaman depan rumah Bang Yusran lebih tertata jadi tanaman-tanaman polybag ini disiapkan untuk tanam cabai nanti oleh Bang Yusran luar biasa jadi ternyata semakin banyak teman-temannya Bang Yusran datang berkunjung ya kemarin banyak datang ya Bangnya banyak mereka bilang villa bukan rumah ada anak-anak sekolah yang juga datang penasaran dengan rumah Bang Yusran dan mereka juga jadikan lokasi ini sebagai tempat untuk edukasi belajar tentang pertanian belajar tentang alam terbuka dan juga makin lengkap dengan keberadaan Habel disini yang juga buat video vlog ya jadi cepat atau lambat Bang Yusran menikmati kebahagiaan disini sambil terus berproses tentunya jadi komposisi tanahnya ini untuk polybagnya itu adalah kurang lebih 25% 50% tanah tulen 25% tanah bakaran dan ditambah lagi nanti kotoran ayam jadi dibiarkan tenang dulu nanti dicampur dengan kotoran kompos kemudian barulah bisa ditanami tanaman cabai tanaman cabai jenis F1 tanaman yang memang cocok untuk cocok untuk ditanam di polybag semacam ini jadi semakin indah itu semua karena kerja keras dari Bang Yusran kesabaran dan keikhlasan dari Bang Yusran untuk menggarap lahannya dan Sobat Survivor 2 bulan ke depan ini akan hijau karena setelah kandang di belakang jadi maka Bang Yusran juga tentu bisa mengusahakan kangkung terus bayam disini dengan memanfaatkan lahan disini dan juga yang jadi concern beliau adalah daun sup jadi ya begitulah Sobat Survivor cerita kita hari ini dan gimana Bapak Leo hari ini kemarin sempat dibantu juga Bang ya iya di apa nanam apa tadi dia mau tanam padi dia benar ya oh yang sama-sama disini ya di atas dia lah oh padi darat iya padi gunung dia oh padi gunung aku tanya dia aku bilang ada kabibit padimu hati-hati dia bilang mau bibit padi merah kan bilang biarlah aku rintis nanti kita udah tanam wah mantep kalau butuh anggota nanti kita panggilkan dua orang bisa bang menambur begini aja di depan ini kita bisa tanam kangkung aja tanam kangkung ya karena lahannya basah ya iya tanah gambut siap jadi Sobat Survivor di lahan Bang Yusran ini sudah tertata dengan baik tanaman-tanaman persiapan tanam cabainya jadi tinggal nanti ditanami atau dipindah tanamkan oleh Bang Yusran jadi indah sekali Sobat Survivor sementara ayamnya sehat-sehat semua kemarin kita sakit tapi ternyata sehat-sehat semua ayamnya tuh kita ada polybag sepanjang rumahnya ini akan memperindah rumah Bang Yusran nantinya ditampal ditampal ya oh iya besok temannya aku Bang ya kita pergi cari apa karpet iya boleh-boleh atau apa iya karpet tikar getah orang Malaysia bilang untuk semua rumah Bang kalau sisanya dikasih ke Habel juga separuh ya jadi bisa ditempatnya juga tapi yang jelas semua terisi rumah Bang sama terasnya juga dikasih karpet eh terasnya bisa lah ya dikasih karpet takut nanti orang datang anak-anak sekolah akan duduk disitu baru botol malu juga kita ya betul dikasih karpet juga jadi kita yang malu Tuhan rumah jadi nanti ada karpetnya semua nanti kan selesai terang kan tinggal kita gulung siap nanti ada nggak kalau permanen aja sih Bang kalau menurut aku di atas karena orang taruh sepatunya disini kan oh iya bisa dipermanen aja di dalam karena orang kalau syukuran nanti di atas itu pasti sebagian duduk di teras kan Bang ya teras itu yang kita jaga itu Bang nanti habis itu ulang-ulang sekolah dicari gulung nanti pasang acara baru kita pasang kembang supaya nggak kotor betul pas dalam kan biar bis itu suruh nggak apa-apa betul sekali sepakat jadi agenda selanjutnya nanti apa namanya Bang aku mau tempatnya Pak Yon dulu ya oke jadi besok kalau pulang dari sekolah nanti aku jemput Abang kita ke pasar nyari karpet yang Abang suka warnanya ya yang jelas yang kuat lah karpet Malaysia setelah survival kita lanjut lagi dan kita melihat disini apa namanya ini bagian sini sudah dibersihkan selama Bang Yusran jadi lebih rapi sekarang jadi kita lihat terus progres nanti Bang Yusran orangnya kreatif sekali sebelah sini nanti di bagian jadi sebagai survivor sebenarnya rumah Bang Yusran itu dulu ada di gang masuk rumahnya jadi ini jalannya ini gangnya ini jalannya dari sana seperti ini sana jadi tidak melewati kebun kita sebenarnya tapi ada jalan khususnya memang di sebelah sini terus ke sini kita melihat banyak berbagai tanaman juga disini sobat survivor kita juga terima kasih banyak buat setiap masukan yang memberikan kita ide-ide untuk bisa lebih kreatif lagi ke depannya dan kita lihat disini kita sempat tanam jagung kemarin tapi sepertinya kurang kurang maksimal pertumbuhannya sobat survivor kalau sudah ada jalan disini tentu sudah sangat lebih baik jadi kolamnya sudah kita isi dan dalam waktu dekat juga kita bakal bersihkan supaya bisa jadi tempat ajang mancing anak-anak kolamnya mantap cua oke sobat survivor kita akan jalan-jalan lagi dan mengunjungi petani yang ada di sekitar sini terima kasih sudah mencoba konten kita tetap semangat tetap survive asian survivor like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoors forever free sometimes you need to go take a step back to see the truth around you from a distance you can tell you and me meant to be in the great outdoors forever free you and me meant to be in the great outdoors forever free you and me you you